Alat komunikasi berupa telpon genggan dan alat berupa... Upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Bangka Barat berlangsung lancar dan khidmat. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sang Dwi Warna berhasil dikibarkan para petugas yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka atau Paski Beraka. Upati Bangka Barat Sukirman bertindak sebagai Inspektur Upacara dan dihadiri oleh warga setempat hingga pelajar sekolah. Bertindak sebagai Komandan Upacara Pasintel Kodim 0431 Bangka Barat Leto Infanteri Zulkifli. Pada upacara kali ini yang bertugas sebagai pembawa bagi bendera ialah Gesya Gebianca. Sementara yang bertugas menjadi pengerek ialah Raditya AS. Kemudian posisi jangkar diemban oleh Syed Hamdi dan yang bertugas membentangkan bendera ialah Chandra Putra. Bupati Sukirman dalam arahannya menyampaikan upacara Hari Bendera Republik Indonesia ini merupakan momen untuk mengingat kembali jasa para pahlawan bangsa Indonesia. Kita mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan, para pahlawan juga begitu mengorbankan jiwa dan raganya tahap tanya untuk bangsa Indonesia. Untuk itu harapan kita generasi muda, mari kita bersama-sama kerjasama untuk membangun Indonesia. Sekarang generasi yang Z-nya kita minta lebih meningkatkan ingat jasa-jasa para pahlawan dan memperbaiki vicu. Insya Allah dengan adanya moral, vicu, kerjasama yang baik insya Allah bangka barat akan sesuai yang kita inginkan membuat bangka barat semaju sejasa bermakna. Bangka dan bahagia dirasakan Chandra Putra Fahri setelah sukses mengibarkan bendera merah putih di lapangan atletik Pemkap Bangka Barat. Sebagai pengibar bendera ya, tadi seperti apa bang perasaan setelah? Bahagia, senang, kagum, bangka ya? Bangka. Tadi ada kendala ada bang selama pengibaran? Tidak sih, sedikit. Dan kendala di salah tempo dah. Oh di salah tempo, sisanya berhasil ya? Tapi sudah berhasil bangka dengan bendera. Harapannya ketika penurunan bendera entar, gimana bang? Harapannya sih lebih bagus lagi dari yang sekarang. Setelah upacara digelar, Forkopimda Bangka Barat membagikan bendera merah putih ke perwakilan Warakauri Bangka Barat yang hadir. Desta Agustian melaporkan dari Bangka Barat.